Sebuah rekaman suara yang diduka suara kepala Satpopepe Sumenep viral di media sosial. Dalam rekaman tersebut, ia mengancam akan membunuh anggotanya karena tidak melayani anak serta istrinya. Bahkan, Oknum Kasatopepe itu juga akan memecat anggotanya yang tidak patuh. Dikutip dari tayangan Kompas TV, pada Sabtu 13 November, dalam rekaman suara berdurasi 5 menit 13 detik itu, Oknum Kasatopepe Kabupaten Sumenep, Jawa Timur berkali-kali melontarkan kata-kata kasar kepada bawahannya. Bahkan, ia mengancam akan memberhentikan sampai membunuh anggotanya itu karena tidak melayani anak serta istri Kasatopepe tersebut dengan baik. Ia juga melarang orang lain selain beberapa anak buah yang ia sebutkan namanya untuk menyentuh mobil dinasnya. Ia sempat menyinggung pangkat anak buahnya tersebut dan memintanya agar menjaga tata kerama. Rekaman ini viral di jejaring media sosial dan bahkan menjadi buah bibir masyarakat. Sebab ucapan Oknum Kasatopepe itu di luar batas kewajarat. Misalnya, setiap anggota Satopepe harus siap siaga selama 24 jam untuk kepentingan Oknum Kasatopepe anak dan juga istrinya. Ketika dikonfirmasi, Kasatopepe Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, Purwo Edipe, membenarkan bahwa itu suaranya. Namun ia menyatakan dirinya saat itu kilaf. Purwo Edipe menjelaskan ancaman itu spontan dilontarkannya karena anaknya jatuh saat diantar seorang anggota Satopepe. Bahkan ketika mengingat kejadian itu, ia masih menangis. Sementara itu pihak Inspektorat Sumenep tidak mengetahui adanya tugas bahwa seorang anggota Satopepe harus siap siaga di kediaman pribadi ke Satopepe. Terkait kasus ini, Inspektorat menekankan setiap ASN harus mentaati kode etik dan disiplin. Inspektorat menyatakan akan melakukan pengusutan jika ada arahan dari Pemkap atau laporan dari masyarakat. Terima kasih telah menonton! Sekian informasi wiki update kali ini. Nantikan informasi lainnya hanya di kanal Youtube Tribunyus Wiki Oficial. Terima kasih sudah nonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton! Terima kasih sudah nonton!